Ya, pemirsa Taman Remaja Jabi di Jalan Haji Agus Salim yang tak jauh dari Tunggu Kerisi Kincai, Kejamatan Kota Baru, Kota Jabi. Taman Remaja kerap dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat bersantai dengan keluarga ataupun kerabat dengan menikmati hijaunya pepohonan dan tumbuhan yang berada di Taman Remaja tersebut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Prita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita. Taman Remaja Jambi di Jalan Haji Agus Salim yang tak jauh dari Tunggu Kerisi Kincai, Kejamatan Kota Baru, Kota Jambi. Taman Remaja kerap dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat bersantai dengan keluarga ataupun kerabat Degang menikmati hijaunya pepohonan dan tumbuhan yang berada di Taman Remaja tersebut. Menurut salah satu pegurus Taman Remaja Kota Jambi, yang membuat masyarakat tertarik berkunjung ke Taman Remaja, ada berbagai faktor. Di antaranya adalah masuk ke dalam Taman Remaja yang tidak dipungut biaya. Dan yang membuat masyarakat tertarik lainnya adalah karena kesejukan Taman Tersebut, karena terdapat banyak pohon. Menurut penuturan staf Taman Remaja ini, fasilitas di Taman Remaja masih kurang, khususnya untuk tempat beribadah yaitu musolah. Remaja ini gratis maksudnya. Parkirnya juga ada kayak di tempat lain. Kalau tempat lain kan parkirnya itu paling kecil Rp5.000 tuh. Nah kalau di sini, sesuai tarif yang sudah diterapkan dari dinas berhubungan. Ada kasusnya. Kalau fasilitasnya masih ada yang kurang lah. Kayak musolah. Musolah itu harus lebih diperhatikan lagi lah. Pelengkapannya belum ada ya. Jadi kalau misalnya kembangkan lagi, dibagusi lagi lah. Soalnya ini memang di tengah kota kan. Ini kembangkan lagi, dibagusi lagi, ya buang kurang. Dirmajakan lagi lah. Di Naliska, Ronaldo, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.